Yang ada ganti mobil tahanan lapas perempuan kelas 2B Cambi dengan nomor polisi B7050PPB dan transgi JBIH 7400AU terlibat aduk kambing pada selasuh pagi, tepatnya di RT 07 Desa Sekernan Kabupaten Muarocambi. Diketahui mobil lapas tersebut membawa 12 orang penumpang termasuk sopir. Dari peristiwa tersebut korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Selasuh pagi pukul 09.00 waktu Indonesia Barat lagi-lagi terjadi kecelakaan melulintas. Dilintas Muarocambi, tepatnya di RT 07 Desa Sekernan di ruas Jalan Lintas Timur yang melibatkan kendaraan minibus yang merupakan kendaraan dinas milik lapas perempuan kelas 2B Cambi dengan kendaraan bus transgi Ginjai Cambi. Dari keterangan Ibtu Wiji Kapolsek Sekernan yang diambil dari beberapa saksi, kronologis kejadian bermula saat mobil tahanan lapas kelas 2B Cambi dengan nomor polisi B7050PPB melaju dari arah Sengeti menuju kota Cambi, sedangkan kendaraan bus transgi Ginjai melaju dari arah Cambi menuju Sengeti. Tepat di lokasi kejadian, bus transgi Ginjai berusaha mendahului kendaraan di depannya, namun dari arah berlawanan datang bus milik lapas kelas 2B dan kecelakaan pun tak terhindakan. Hingga kedua bus mengalami rinset di bagian depan sebelah kanan dan bus milik lapas perempuan kelas 2B tergulik. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi dari dalam kendaraan, namun proses evakuasi sopir mobil milik lapas kelas 2B cukup menegangkan. Pasalnya sopir berjenis kelamin perempuan tersebut terjepit kabin. Beruntung, wago setempat berhasil mengeluarkan sopir tersebut. Bias perempuan Ngora Jambi dengan mobil bis Jambi. Untuk konologis secara lengkapnya, kita masih jual medik, karena pada saat kita datang ke sini, tadi kondisi sudah tabrahan dan kurban menumpang pun sudah dibawa ke rumah sakit Amaterin maupun Gojab. Tidak ada korban jiwa dari kecelakaan Iko, namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Satiko pihak kepolisian sedang melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Sementara atas kejadian Iko, arus selalu lintas baik dari sengeti maupun menuju sengeti macet total akibat badan kendaraan yang kecelakaan menutupi seluruh badan calang.